Pemirsa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK memeriksa politisi Partai Demokrat Sultan Batu Kana terkait kasus dugaan korupsi SKK Migas dengan tersangka sekjen ESDM Waryono Karno. Ya dan kita akan segera bergabung dengan rekan Hana Puspita yang sudah berada di gunung KPK untuk mengabarkan terkait hal ini. Hana, laporan Anda. Ya, Feni Alfat dan pemirsa menangkali bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi mulai mendalami penyidikan kasus dugaan kreatifikasi di lingkup Kementerian ESDM. Hari ini KPK meminta keterangan dari Kedua Komisi 7 DPR Sultan Batu Kana. Dan setelah mengetapkan mantan sekjen ESDM Waryono Karno sebagai tersangka pada 9 Januari 2014 yang lalu, KPK mulai menyasar dugaan keterlibatan pihak lain diantaranya ialah politisi Partai Demokrat Sultan Batu Kana. Sultan Batu Kana tadi memenuhi panggilan periksaan KPK pada pukul 10 pagi. Namun ia memilih untuk tidak mengeluarkan banyak keterangan atau komentar kepada awak media yang telah menunggunya di lobi depan gedung KPK. Sultan Batu Kana menyatakan tidak tahu apakah nantinya penyidik akan juga menanyakannya perihal pebagian uang THR dari Rudy Rubian Dini untuk anggota Komisi 7 DPR. Ia hanya menyatakan bahwa dirinya akan menjalani pemeriksaan dengan kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Waryono Karno. Dan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian ESDM ini merupakan pengembangan dari kasus suap di lingkungan SK Kamikas. Setelah menangkap rubi-rubian Dini, KPK tidak lama kemudian juga menggeledah ruang kerja milik Waryono Karno. Dan juga ditemukan beberapa uang, yakni 200 ribu dolar Amerika yang diduga merupakan bagian dari uang suap yang juga diterima oleh Rudy Rubian Dini. Sementara itu kaitan Sultan Batu Kana dengan penyidikan kasus ini, KPK juga telah menggeledah kediaman Sultan Batu Kana di kawasan Bogor, Jawa Barat dan juga ruang kerjanya di gedung DPR. Dan kemudian pihak penyidik KPK menyita sejumlah barang diantaranya ialah beberapa berkas dokumen dan data elektronik. Kemudian dugaan keterlibatan dari Sultan Batu Kana ini terungkap lewat dakwaan di pengadilan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Rudy Rubian Dini, mantan Kepala SK Kamikas. Pada saat itu jaksa memecahkan dakwaan di mana Rudy pernah dimintai uang THR untuk anggota Komisi 7 DPR senilai 200 ribu dolar Amerika dari Sultan Batu Kana yang kemudian diberikan melalui anggota Komisi 7 DPR Tri Yulianto. Dan selain memeriksa Sultan Batu Kana, hari ini karena merupakan hari Kamis, hari kunjungan bagi para tahanan kami tadi sempat melihat istri dari Anas Urbaningrum, Yaitu Atiyah Layla yang mengunjungi suaminya yang berada di rutan KPK saat ini, Yaitu Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Kemudian ada juga Saan Mustafa, politisi Partai Demokrat, yang menyatakan bahwa membawakan dua buah buku untuk Anas Urbaningrum, Ini buku mengenai Manchester United, di mana Anas diketahui sebagai penggemar dari klub tersebut, dan juga buku mengenai Nelson Mandela. Dan selain Anas Urbaning Room, ada beberapa tahanan juga yang mendapatkan kunjungan, diantaranya ialah Andi Malarangeng, mantan Menpora ini kembali dikunjungi oleh kerabatnya, yakni EF Saipullah Fatah dan juga istrinya Sandrina Malakiano.